Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya Hakim di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman semuanya tutorial install banyak gcam di dalam satu device tanpa melakukan cloning secara manual jadi cara kali ini adalah tanpa melakukan cloning sendiri ya jadi kita tinggal download dan install begitu saja dan bisa kalian lihat di device saya ini ada banyak sekali gcam ada 123456 ya ada enam gcam yang bisa jalan bersamaan ya artinya tidak crash ketika dilakukan instalasi maka di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman semuanya gimana sih cara menginstalnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan ke videonya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya oke yang perlu diperhatikan disini untuk install gcam agar tidak crash maka kita menginstalnya harus beda paket instalasi ya ya teman-teman biasanya ketika kita mau mendownload gcam itu dihadapkan beberapa pilihan paket instalasi biasanya ada versi snap ngc eng awm scan 3d dan lain-lain ya Nah disinilah kuncinya ya ketika kita mau menginstal gcam agar bisa jalan bersamaan di dalam satu device maka kita downloadnya harus beda-beda versi ya teman-teman misalkan kita download yang gcam bsg versi snap maka untuk yang Nikita misalkan itu harus versi yang lain jangan sama versi snap juga karena kalau kita samakan maka akan crash jadi downloadnya harus berbeda-beda ya tidak boleh disamakan misalkan ya teman-teman disini untuk bsg saya downloadnya yang snap maka kalau saya mau install bersamaan dengan gcam di kita maka untuk yang Nikita saya harus download yang versi lainnya jangan yang versi snap mungkin bisa pakai yang ng atau bisa yang ngcam ya seperti itu teman-teman jadi intinya jangan download yang paket instalasinya sama hal kemudian kalau kita mau download versi gcam yang lain lagi misalkan kita mau download yang gcam dari pkk misalkan sama ketika kita sudah menggunakan versi yang tadi ng sama snap nah disini kita bisa pakai yang originalnya dari agc ya itu nggak akan crash teman-teman jadi kita bisa lihat di sini di paket instalasinya ini nggak boleh sama kalau ini sama dipastikan akan crash ya akan tertimpa oleh gcam yang baru jadi paket instalasinya ini harus berbeda maka kalau sudah berbeda kalau kita akan bisa menginstalnya tanpa crash ya seperti itu teman-teman tadi saya sudah download nah beberapa versi di sini oke di sini ada beberapa gcam yang sudah saya download dan ini bisa terinstall bersamaan ya teman-teman tanpa crash nah ini ada gcam urnix kemudian ada gcam samim lalu ada gcam go kemudian ada gcam Nikita ada gcam bsq81 ya lalu ada lmc dan ini semuanya bisa berjalan semuanya tanpa crash oke langsung kita praktekkan teman-teman nah disini kita uninstall semuanya terlebih dahulu ya ini jadi ini kita uninstall semuanya oke kita uninstall dulu oke sudah saya uninstall semua ya sekarang langsung kita praktekkan teman-teman kita install satu per satu ya yang pertama dari gcam urnix terlebih dahulu gcam yang paling atas ini langsung kita install oke satu sudah berhasil aman ya nggak crash ya teman-teman kemudian lagi yang kedua gcam samim kita install kalian install sampai 10 gcam pun bisa teman-teman yang penting paket instalasinya tidak sama sebetulnya kalian mau klon sendiri juga bisa tapi tidak disarankan biasanya banyak terjadi crash ya kalau klon sendiri itu banyak tidak berhasil ini oke sudah dapat dua teman-teman sudah dapat dua selanjutnya kita install lagi hai 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 Oke sekarang kita cek Oke sudah terinstall semua ya teman-teman jadi disini sudah ada 6 Gcam yang terinstall secara bersamaan di dalam satu device dan kalian bisa lihat sendiri tidak crash ya kita coba satu persatu ini bisa jalan ya kita coba tes Oke bisa teman-teman enggak crash ya kemudian yang kedua ya yang ketiga Oke bisa jalan semua ya teman-teman Nah seperti ini Hai jadi tanpa kendala bisa berjalan semua hai oke kemudian yang terakhir Nah seperti ini teman-teman jadi caranya seperti itu saya kira cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka bermanfaat dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya air kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton